Intro Unit Jatanras Polres Asahan menangkap tangan dua pelaku pencurian kabel penerangan jalan dan CCTV Jalan Tol Kisaran 50. Dengan membawa barang bukti, KL dan RI hanya bisa pasrah saat ditangkap Unit Jatanras Polres Asahan saat mencuri aset Jalan Tol Kisaran 50. Keduanya tak bisa mengelak karena petugas langsung menangkap tangan pelaku saat sedang mencuri kabel istirahat lampu penerangan jalan dan kabel CCTV. Ibda Supangat Kandit Jatanras Polres Asahan mengatakan pelaku ditangkap di kilometer 49. Satu dari dua pelaku pernah bekerja di jalan tol saat progres penyelesaian jalan tol. Dari tangan pelaku petugas menyita gulungan kabel yang dicuri beserta alat pemotong. Kedua pelaku berkaku telah dua kali mencuri aset jalan tol tersebut. Uang hasil kejahatan dipergunakan pelaku untuk kebutuhan hidup keluarga. Unit Jatanras Polres Asahan berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial KL dan RI. Pelaku diamankan di tol KM49 pada malam hari yaitu sekitar pukul 23.30 WIB. Dari tangan para pelaku, Unit Jatanras berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel optik CCTV dan kabel lampu. Dari laporan yang kita terima, ada dua laporan polisi. Akibat dari kejadian tersebut, pihak pengelola tol mengalami kerugian sebesar 150 juta. Atas kejadian tersebut, pihak jalan tol mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evalina TV. Terima kasih telah menonton!